Bapak Ibu, sekarang mari kita dengarkan paparan dari World Bank Lead Economist di Indonesia, Bapak Frederico Gil Sanders. Namun sebelumnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu video terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia terbaru. Terima kasih telah menonton! 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 Ini bisa terlihat di kuartal pertama ketika wisatawan ataupun juga para wisata beranjak memelan dan kemudian semakin berkurang. Selain daripada guncangan eksternal terhadap perekonomian Indonesia, baik itu melalui para wisata, harga komoditas, dan lain-lainnya, Indonesia dan negara-negara lain juga tentu saja harus memberikan respon terhadap pandemi COVID-19 sehingga adanya restriksi atau batasan terhadap mobilitas atau laju pergerakan. Dan karena harus tetap waspada untuk tidak terkena COVID-19 dan sebagian besar pemerintahan juga memberikan batasan pergerakan. Dan tentu saja di sini kita bisa lihat di Indonesia mobilitasnya menjadi jauh lebih rendah, baik pada saat memasuki kuartal kedua dan terutama di akhir kuartal satu, paling mereka hanya ke toko saja untuk berbelanja beberapa produk-produk kebutuhan utama dan itu memberikan dampak besar terhadap ekonomi. Di kuartal satu, kita lihat ya di slide saya, di kuartal satu itu baru di pertengahan Maret saja ada batasan pergerakan. Dan kemudian kita sudah ada isu terkait dengan para wisata, harga komoditas, dan juga volatilitas keuangan yang memang memberikan dampak terhadap ekonomi. Namun sebenarnya batasan pergerakan itu baru mulai di pertengahan Maret. Yang kita lihat adalah di acceleration dari pertumbuhan ekonomi. Investasi turun dengan signifikan, konsumsi juga jauh berkurang. Dan bila Bapak Ibu lihat sektor yang ada di sisi kiri, ini adalah sektor-sektor yang sifatnya intensif tenaga kerja. Mempekerjakan banyak orang-orang yang notabene menjadi tulang punggung keluarga, seperti retail, transportasi, akomodasi. Akomodasi juga berkaitan dengan para wisata. Ini mengkontraksi dengan signifikan. Yang perlu kita ingat, tadi Bapak Menteri Koordinator Erlangga juga mengatakan bahwa kita perlu membangun ekonomi yang resilient. Ini yang sifatnya intensif pengetahuan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Ini adalah sektor-sektor yang ternyata cukup resilient, bahkan ketika ada terjadi guncangan ekonomi. Nah, memasuki kuartal kedua, seperti yang tadi sudah saya katakan, guncangan ini sebenarnya baru mulai di akhir-akhir kuartal satu, namun menjadi lebih intensif lagi ketika memasuki kuartal kedua. Dan akhirnya ekonomi berkontraksi menjadi lebih tetap lagi. Dan yang penting untuk kita lihat di sini, kenapa kita pikir ekonomi itu penting? Ya, karena ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Dan ini banyak sekali orang-orang yang terdampak, terutama pada sektor-sektor yang tadi sudah saya katakan. Sektor-sektor yang intensif tenaga kerja, seperti perdagangan, hotel, perhubungan, dan lain-lainnya. Ini adalah survei yang dilaksanakan oleh Bank Dunia. Dan ditemukan bahwa 95% dari mereka yang bekerja di bidang transportasi, komunikasi, seperti pengemudi ojek, pengemudi bus, dan lain-lainnya, mereka semuanya menghadapi kurangnya pendapatan. Dan ini mengenai hajat hidup orang banyak. Dan dalam merespon guncangan ini, tadi sebenarnya detailnya sudah ada sedikit ya, tapi pemerintah mengeluarkan beberapa paket-paket fiskal, seperti biaya untuk kesehatan publik meningkat, kemudian bantuan sosial, dan kemudian juga UMKM, pajak, dan lain-lainnya. Yang penting untuk kita tingkatkan ini adalah peningkatan bantuan sosial untuk menjaga atau melindungi hajat hidup orang banyak. Ini sebenarnya ringkasan dari program-program yang sudah diadopsi oleh pemerintah, dan bagaimana pemerintah juga mencoba berekspansi sehingga bisa memberikan perlindungan yang lebih banyak lagi, terutama terhadap orang-orang yang terdampak hajat hidupnya karena pendapatannya juga terdampak akibat pandemi. Nah, kita sekarang berada di mana? Pada tahun ini, kalau kita bicara forecast untuk pertumbuhan PDB, itu di estimasi 0%. Kita tidak merasa ekonomi akan ada pertumbuhan, dan kemudian kita ekspektasinya akan ada pemulihan tetapi sangat perlahan. Jadi, memang pada tahun 2020 ini mungkin 0%, tapi di 2021 itu mungkin ada peningkatan sebesar 4,8% dan baru 6% di 2022. Sementara karena account deficit ini menjadi semakin sempit pada tahun 2020, namun di 2021 itu menjadi lebih lebar sedikit. Nah, kemudian satu hal lagi, Ibu Satu tadi mengatakan pertumbuhan 0% ini bergantung pada asumsi yang digunakan, yaitu seperti relaksasi dari pembatasan, gerakan, dan lain-lainnya. Jadi, apabila kita menggunakan asumsi di mana kontraksi ekonomi akan menjadi lebih ketat, dan kemudian perbatasan pergerakan juga akan digalakkan kembali lagi, maka oleh karena itu pertumbuhan ekonomi bisa mencapai minus 2% pada tahun 2020. Ini adalah poin penting untuk kita tekankan. Tanpa adanya dukungan masif dari pemerintah, apabila kita berasumsi di skenario di mana ekonomi mengalami kontraksi sehingga minus, maka kemiskinan ini akan meningkat dengan sangat signifikan, terutama apabila tidak ada bantuan sosial. Jadi, tanpa adanya dukungan pemerintah, akan ada jutaan orang yang akan jatuh ke dalam kemiskinan. Nah, oleh karena itu penargetan juga menjadi sangat penting sekali, terutama mereka yang terdampak dan menghadapi hilangnya pendapatan, dan juga harus mengatasi masalah guncangan terhadap pandemi COVID-19. Jadi, oleh karena itu bantuan harus ditargetkan untuk lebih tepat sasaran, sehingga dapat terus melanjutkan upaya pengantasan kemiskinan yang ada di Indonesia, meskipun adanya guncangan perekonomian yang ada sekarang. Tetapi tentunya itu diterjemahkan pada upaya yang harus lebih digalakkan lagi. Ini kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Kita bisa lihat bahwa populasi dalam populasi 40% terendah dari pendapatan ini sudah teraih, dan kita juga bisa melihat bahwa mereka atau populasi tersebutlah yang akan ditargetkan sebagai penerima bantuan sosial. Nah, sekarang masuk ke dalam bagian kedua paparan kita hari ini. Ini adalah jalan panjang menuju pemulihan. Inilah mengapa tadi saya ingin menyanyikan lagu Iwan Fals, The Long and Winding Road to Recovery. Kita sekarang ya berada di sini dengan COVID-19 ya. Kita mulai di jalan yang tadinya lurus terlihat tujuan kita di mana. Namun sekarang kita mau tidak mau harus menafigasi di antara lika-liku jalanan yang ada. Karena ada pandemi, kita jadi harus menafigasi, membuat manuver, dan seterusnya. Yang paling pertama, lika-liku pertama itu adalah kurva pandemik. Jadi akhirnya kita juga harus berurusan dengan masalah kesehatan publik. Yang lika-liku kedua ini adalah kurva resesi. Seperti yang kita tadi juga sudah lihat bagaimana guncangan ini mempengaruhi ekonomi dan juga hajat hidup orang banyak. Dan kemudian lika-liku yang ketiga, yang ini tadi kita juga sudah bicara, ini adalah tentang kurva hutang. Karena tentu saja ada belanja-belanja negara yang diperlukan untuk negara memberikan bantuan yang dibiayai melalui hutang. Tetapi tentunya pada waktunya nanti Indonesia juga akan harus bisa menafigasi hutangnya. Apa yang harus bisa dilaksanakan? Untuk kurva pandemik, kita harus memonitor tracing dan juga isolasi serta ekspansi kapasiti. Kalau misalnya untuk kurva resesi, di sini artinya kita juga membutuhkan cash ataupun uang tunai sehingga kita bisa meningkatkan likuiditas. Dan sementara pada saat sudah siap untuk mulai lagi, artinya harus ada regulasi, keterampilan serta infrastruktur untuk bisa memperkencang tancap gasnya. Dan kemudian pada saat kurva hutang, ini mengurangi subsidi dan juga mengumpulkan lebih banyak pajak. Nah sekarang mari kita bahas satu per satu bagaimana cara kita memenafigasi setiap lika-liku yang ada di depan. Ini adalah kurva pandemi. Bapak Ibu juga sudah lihat, ini sebenarnya ada di berita hampir setiap hari. Bagaimana cara kita menafigasi atau bermanuver di sini? Kita harus punya sistem kesehatan yang mumpuni untuk bisa memberikan respon terhadap pandemik. Karena nantinya akan ada kasus-kasus baru yang bermunculan dan kita harus mampu menanggapi hal tersebut hingga vaksin ditemukan. Sistem kesehatan harus mumpuni, harus cukup kuat untuk menerima adanya kasus-kasus baru. Sehingga orang juga percaya dan yakin dan merasa aman bahwa kita bisa pulih pun kita terkena infeksinya. Nah jadi ada banyak orang-orang yang pada saat ini masih belum merasa terlalu yakin dan aman. Sehingga oleh karena itu memiliki sistem kesehatan yang kuat, mumpuni dan juga solid. Ini sangat penting sekali untuk menemukan confidence dalam pemulihan. Apa yang kita maksudkan dengan persiapan dari sistem kesehatan? Yang pertama ini adalah kapasitas untuk melakukan testing. Jadi ini kita melakukan confirmatory and sample based testing. Apa maksudnya? Tes seorang sebanyak mungkin agar kita bisa melacak penyakitnya ada di mana saja. Dan kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kemudian ini adalah melakukan jejak pelacakan ke belakang serta isolasi dari kasus-kasus yang terkonfirmasi. Dan kemudian yang terakhir ini adalah mengembangkan atau meningkatkan kapasitas dari penyedia layanan kesehatan. Memasuki kurva berikutnya. Ini adalah kurva resesi. Sekarang kita bicara kurva resesi. Ini juga hasil dari survei bank dunia. Beberapa perusahaan-perusahaan bergulat pada bulan Mei dan juga Juni mengatakan bahwa penjualan kami jatuh. Dan ini pastinya juga akan terus berlanjut di dalam kuartal kedua. Tentu saja akan masih ada kebutuhan baik bagi individu ataupun juga perusahaan menerima dukungan likuiditas. Kalau untuk individu menerima bantuan sosial akan membantu keluarga dan juga individual untuk keluar dari kurva resesi. Dan kemudian juga ketika masuk dan beranjak ke dalam tahap pemulihan adanya perlindungan sosial dan juga sistem perlindungan sosial yang sangat penting. Dan kemudian ada tiga hal penting di sini yang ingin saya garis bawah. Yang pertama adalah database dinamis. Ini seringkali memang agak-agak sulit untuk bisa mendapatkan data DTKS terupdate dengan sangat cepat. Namun pada saat ini untuk bisa memberikan bantuan sosial dengan sangat cepat, Indonesia juga memodernisasi program bantuan sosial. Dan kemudian juga melihat bukan hanya rumah tangga yang miskin saja tetapi yang juga memiliki lansia dan penyandang disabilitas. Dan kemudian pekerja informal itu juga menjadi sangat penting sekali untuk kita targetkan atau kita lihat. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan. Di banyak sektor mereka tentu saja ingin tetap bisa bertahan dan kemudian nantinya akan beranjak ke pemulihan. Kita perlu menjaga agar mereka tetap bisa bertahan, punya dana tunai ataupun cash yang cukup dan kemudian tidak menyatakan pilot. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar terdampak oleh COVID berikan bantuan likuiditas yang lebih banyak sehingga mereka bisa bertahan. Dan kemudian bantu mereka untuk memulai ulang dan juga mengekspan produksi. Dan kemudian sekali lagi pendekatannya harus tertarget karena tentu saja ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sifatnya butuh lebih banyak interaksi tetap muka. Sehingga pastinya oleh karena itu mereka pasti lebih terdampak dibandingkan perusahaan-perusahaan yang memang mungkin tidak memiliki banyak tetap muka dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang terakhir ini adalah poin yang juga sangat penting sekali. Mengurangi adanya spillover dari sektor real ke sektor keuangan dan kemudian juga meningkatkan reformasi. Ini menjadi sangat penting sekali. Dan ada tiga pesan penting dalam konteks ini. Yang pertama adalah mencoba memastikan bagaimana NPL ini dikelola dengan baik di sini sehingga kita bisa mengelola financial stress yang ada di bidang korporasi. Dan karena memang sektor finansial juga menjadi sangat keuangan, sektor keuangan sangat penting sekali. Jadi artinya kita juga perlu mengupdate recovery serta juga perencanaan resolusi baik itu untuk perbankan dan juga mengelola NPL dengan kerangka yang lebih baik. Dan yang terakhir kita juga perlu memastikan adanya manajemen risiko yang sangat kuat sekali sehingga sektor keuangan memiliki dasar ataupun kaki yang lebih kuat. Nah sekarang kita bergerak menuju pemulihan. Kita tadi sudah harus mengurangi kecepatan, kemudian kita melewati resesi dan kemudian kita akan beranjak ke dalam tahap pemulihan. Apa kuncinya untuk bisa masuk ke ranah pemulihan dengan baik dan dengan cepat? Ini adalah regulasi keterampilan dan infrastruktur. Kita bicara banyak tentang RUU Omnibus, ini sebagai turbo charge, jadi ini sebaratnya menjadi bensin utama untuk kita menuju pemulihan. Tetapi Ibu Satu juga tadi sudah mengantisipasi beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk RUU Omnibus bisa berjalan dengan efektif dan tidak menjadi bumerang. Dan oleh karena itu reformasi RUU Omnibus akan menjadi sangat penting sekali. Yang pertama adalah revisi dari undang-undang investasi sehingga kita bisa meniadakan adanya diskriminasi yang ada terhadap investasi asing atau FDI. Dan kemudian Omnibus dilihat akan bisa membuat Indonesia terkoneksi dengan baik terhadap global value chain sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru. Dan kemudian tentu saja BIL atau RUU ini akan memberikan reformasi untuk perlindungan terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan, dan juga memang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak di Indonesia. Bicara tentang keterampilan, tentu saja ada concern atau keprihatinan terhadap sekolah-sekolah yang masih harus tutup. Dan kemudian low income students mereka juga keluar dari sekolah dan kita melihat pendidikan menjadi sangat penting sekali. Oleh karena itu mencegah murid-murid atau para pelajar untuk tidak keluar dari sekolah ini menjadi sangat penting sekali karena keterampilan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Serta program-program seperti kartu prakerja ataupun program-program yang memberikan insentif agar mereka mempelajari teknik ataupun keterampilan baru baik itu kejuruan dan lain-lainnya. Ini menjadi sangat penting sekali sehingga orang-orang memiliki keterampilan yang bisa mereka tawarkan sehingga mereka bisa dipekerjakan. Dan kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dari informasi tenaga kerja. Maaf saya terburu-buru sedikit, mudah-mudahan presentasi ini juga nanti akan diberikan kepada Anda sehingga Anda juga bisa membaca laporan lengkapnya. Dan kemudian dalam ranah infrastruktur, kita tadi sudah meng-highlight bahwa ada gap infrastruktur yang sangat besar. Dan kemudian tentu saja karena adanya COVID beberapa sumber daya yang tadinya dialokasikan untuk infrastruktur kemudian dialihkan. Nah, nantinya ketika sudah ada sumber daya yang memang bisa dialokasikan kepada infrastruktur itu juga menjadi penting sekali. Nah, tetapi tadi Ibu Satu mengatakan bahwa kuncinya sebenarnya adalah menggandeng sektor swasta untuk juga turut berpartisipasi terutama dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, rekalibrasi menciptakan insentif bagi BUMN ini juga menjadi sangat penting sekali sehingga kita memiliki kerangka untuk bermitra dengan sektor swasta dalam ranah infrastruktur. Tadi kita juga sudah bicara bahwa oke kita perlu ada belanja yang lebih banyak untuk bantuan sosial dan memang demikian halnya. Dan ini juga menjadi sangat baik sekali untuk juga memberikan atau membangun program atau kerangka perlindungan sosial di Indonesia. Dan tetapi bukan hanya itu saja, kita juga harus terus berinvestasi di bidang kesehatan. Dan kemudian tingkat hutang menjadi meningkat dan kemudian sudah mulai mengurangi ruang fiskal. Bila ini tidak dikelola dengan baik, maka stabilitas makroekonomi di Indonesia yang merupakan pilar itu juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Dan itu akan menghambat jalan menuju pemulihan. Dua poin penting di sini adalah bagaimana caranya kita bisa memflatten kurva hutang. Yang pertama, kita bisa juga melaksanakan subsidi lingkungan yang mungkin di sini sebenarnya dilihat belum tentu begitu tepat sasaran seperti untuk LPG dan lain-lainnya. Ini bisa dialokasikan ulang untuk bantuan sosial dan lain-lainnya. Jadi subsidi seperti itu bisa dialihkan untuk hal yang lain. Dan kemudian ada juga beberapa belanja-belanja yang sangat penting hanya melalui reformasi pajak. Tadi Ibu Satu juga mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun saat ini yang bisa menjadi negara berpendapatan tinggi apabila rasio pajak terhadap PDB-nya ini hanya satu digit saja atau kurang dari 10%. Oleh karena itu peningkatan pendapatan melalui pajak akan menjadi strategi yang sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat pemulihan perekonomian di Indonesia. Di sini ada tiga ide yang sangat konkret tentang bagaimana Indonesia bisa mendapatkan pendapatan pajak yang lebih banyak lagi. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan ini memasuki berbagai macam skema perpajakan utama seperti VAT dan juga CIT. Dan kemudian seperti saat ini digitalisasi ini membuat perusahaan juga dapat berkontribusi di dalam pajak. Dan kemudian gotong royong ini kan sebenarnya semangat ataupun juga merupakan salah satu value dari Indonesia untuk juga bisa meningkatkan pendapatan pajak lagi. Dan kemudian kita bisa memastikan bahwa mereka yang punya lebih banyak ya memang akan berkontribusi lebih banyak. Dan kemudian juga kita bisa tingkatkan pajak cukai seperti untuk produk tembakau, plastik, dan kemudian juga produk-produk yang tinggi gula karena antara berbahaya bagi kesehatan ataupun juga berbahaya bagi lingkungan bisa terkena pajak cukai tinggi. Saya merasa terhormat untuk mempresentasi laporan edisi ke-9 dan ini yang akan jadi presentasi IEP terakhir bagi saya. Demikian presentasi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan pertemanan dan kesabaran selama tiga tahun terakhir. Terima kasih banyak. Thank you very much. Terima kasih. Frederico Gil Sander, Lead Economist, World Bank Indonesia dan Timor-Leste. Terima kasih. 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 Terima kasih.